hai semuanya berjumpa kembali di channel mama zewan oke hari ini mama akan membuat resep es yang lagi hits kekinian ya atau resep minuman kekinian ini dia resep es jomblo pertama-tama kita buat terlebih dahulu agar-agarnya untuk agar-agarnya tambahkan air 2 gelas kemudian tambahkan serbu agar-agar dan juga gula pasir sesuai selera kalau mama menggunakan 150 gram diaduk-aduk sampai mendidih dan matang setelah matang ditambahkan perisa pandan sedikit saja supaya agar-agarnya lebih nikmat dan warnanya ini lebih cerah diaduk sampai rata kemudian angkat dan saling kau tempatnya oke biarkan sampai mendingin nah sudah jadi ini agar-agarnya oke ini dipotong-potong kebetulan ini agar-agarnya sudah dimakan ya sebagian setengah masih ada setengah lagi oke setengahnya ini akan mama buat es ini bahan tambahannya yaitu pop ice jadi untuk menyesuaikan dengan agar-agarnya mama juga menggunakan pop ice ini rasa melon oke mams untuk membuat es jomblo ini sediakan es batu secukupnya kemudian pop ice boleh rasa apa saja hari ini tapi mama menggunakan rasa melon kemudian air mineral air matang ya cup untuk mengadun atau mengaduk nanti pop ice nya dan ini agar-agar agar-agarnya juga bebas warna apa saja juga oke kebetulan ini mama menyesuaikan dengan pop ice nya yaitu warna hijau oke agar-agarnya dipotong terlebih dahulu potong sesuai selera saja besar kecilnya itu sesuai selera nah kalau mama potong aja seperti ini yang suka kecil-kecil bisa dipotong kecil-kecil yang suka besar-besar atau seperti mama ini besar-besar ya oke juga nah seperti ini jadinya jika sudah dipotong-potong bentuknya persegi selanjutnya masukkan air ke dalam cup jika tidak punya cup seperti ini juga bisa menggunakan mangkok atau cangkir juga bisa selanjutnya masukkan serbu pop ice nya ya ini pop ice nya dimasukkan saja seperti ini mama menggunakan 3 bungkus pop ice kemudian diaduk-aduk sampai rata pastikan gulanya atau serbu pop ice nya ini sudah betul-betul larut dan rata supaya tidak menggumpal nah ini sudah larut ya sudah cantik warnanya juga hijau cantik oke ambil cup kemudian masukkan potongan agar-agar selanjutnya tambahkan batu es ini segar sekali ya untuk menu berbuka puasa ini cocok selain murah meriah rasanya juga dijamin mantul segar minuman segar terus kita akan diambil untuk buka puasa oke selanjutnya tambahkan larutkan pop ice nya tidak usah terlalu full cukup seperti ini saja karena di bagian atasnya ini akan ditambahkan kembali potongan dari agar-agarnya seperti ini ini dijamin segar sekali segar manis dan rasanya mantun oke sudah jadi nih mudah dan simple kan nah jadi sekarang untuk menu berbuka puasa tidak perlu ribet-ribet cukup dengan ini saja dengan bahan-bahan yang murah meriah tetapi nikmatnya luar biasa oke terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video-video mama zewan selanjutnya assalamualaikum